Pemintaan dan Penawaran Pembeli barang atau jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu Tiga hal penting yang berkaitan dengan konsep permintaan adalah Yang pertama, jumlah barang yang ingin dibeli berkaitan dengan harga barang tersebut Harga barang lain, pendapatan, dan juga selera konsumen Yang kedua, keinginan konsumen disertai dengan kemampuan serta kesediaan konsumen untuk membeli barang Yang ketiga, jumlah barang yang diminta dinyatakan dalam satuan waktu Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan diantaranya Yang pertama, harga barang Ketika harga suatu barang naik, maka permintaannya akan menurun Namun jika harga suatu barang turun, maka permintaannya akan meningkat Yang kedua, jumlah pendapatan Ketika jumlah pendapatan seseorang meningkat, maka dia cenderung akan meningkatkan jumlah permintaan akan barang dan jasa Sebaliknya, jika pendapatan seseorang menurun, maka dia akan mengurangi konsumsinya akan barang dan juga jasa Yang ketiga, jumlah penduduk Jumlah penduduk suatu wilayah akan mempengaruhi jumlah barang total barang dan jasa yang akan dikonsumsi Yang keempat, perubahan selera masyarakat Perubahan selera masyarakat dapat mengakibatkan perubahan permintaan Misalnya, di era globalisasi ini, masyarakat semakin menggembari makanan cepat saji Sehingga permintaannya pun cenderung meningkat Kelima, perkiraan dan harapan masyarakat Misalnya, ketika media ramai memberitakan bahwa harga bahan bakar minyak akan meningkat Maka SPBU akan dibanjiri oleh masyarakat Yang keenam, harga barang lain Pada barang pengganti Peningkatan harga suatu barang akan mengakibatkan peningkatan permintaan barang lain yang menjadi penggantinya Misalnya, harga jeruk melonjak tajam Sehingga konsumen beralih dari mengkonsumsi jeruk menjadi mengkonsumsi apel Hal ini mengakibatkan permintaan terhadap apel sebagai barang pengganti jeruk menjadi meningkat Pada barang pelengkap, naiknya harga suatu barang akan mengakibatkan turunnya permintaan terhadap barang pelengkap Misalnya, harga mentega melonjak tinggi Sehingga permintaan terhadap roti yang merupakan barang pelengkap mentega menjadi menurun Teman-teman, kita mengenal 3 jenis permintaan Yang pertama, permintaan absolut Merupakan permintaan yang tidak didukung oleh daya beli Yang kedua, permintaan efektif Merupakan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa yang dilakukan sesuai dengan daya beli yang dimiliki Yang ketiga, permintaan potensial Merupakan permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan daya beli tetapi belum melakukan pembelian Harga memainkan peran yang penting dalam mempengaruhi jumlah permintaan Bunyi hukum permintaan adalah apabila harga suatu barang naik Maka jumlah barang yang diminta akan turun Apabila harga suatu barangnya turun Maka jumlah barang yang diminta akan bertambah Hukum ini berlaku dengan asumsi bahwa faktor-faktor di luar harga harus dianggap konstan Sekarang kita akan bahas mengenai penawaran Penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang tersedia Dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu Apabila harga barangnya naik maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat Sebaliknya jika harga barangnya turun jumlah barang yang ditawarkan pun akan menurun Dalam ilmu ekonomi penawaran terbagi menjadi dua Yaitu yang pertama penawaran mikro Merupakan penawaran perorangan di mana produsen menawarkan barang atau jasa kepada konsumen Dan yang kedua penawaran makro Merupakan penawaran yang lebih memfokuskan pada kondisi pasar secara menyeluruh Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran diantaranya Pertama, kemajuan teknologi Teknologi umumnya meningkatkan jumlah dan kualitas barang yang dihasilkan Sehingga jumlah barang yang ditawarkan pun akan meningkat Yang kedua biaya produksi Jika harga bahan baku menurun maka produsen dapat membeli lebih banyak bahan baku Sehingga penawarannya pun bertambah Sebaliknya jika harga bahan baku meningkat Maka produsen akan membatasi jumlah barang yang diproduksi Sehingga penawarannya pun menurun Yang ketiga, persediaan sarana produksi Produksi barang akan terganggu jika sarana produksinya kurang Misalnya, lahan pertanian padi banyak beralih fungsi menjadi kawasan industri Hal ini mengakibatkan penawaran beras dari daerah tersebut menjadi semakin menurun Kempat, jumlah produsen Peningkatan jumlah produsen atas suatu barang akan mengakibatkan penawaran menjadi bertambah juga Yang kelima, peristiwa alam Berbagai peristiwa alam yang terjadi dapat mengurangi penawaran akan suatu barang Misalnya, karena kemarau yang berkepanjangan Maka penawaran beras dari daerah tersebut akan menurun Kenam, harapan produsen Jika produsen memperkirakan situasi perekonomian ke depannya akan membaik Maka produsen akan memproduksi lebih banyak barang untuk dijual Namun, jika perkiraan produsen ke depan tidak baik Maka produsen cenderung tidak meningkatkan produksinya Yang ketujuh, harga barang dan jasa lain Jumlah penawaran suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh harga barang atau jasa yang dapat menggantikannya Jika harga teh tetap, sedangkan harga kopi sebagai barang pengganti teh meningkat Maka produsen cenderung akan memproduksi kopi dibandingkan dengan teh Sehingga penawaran akan kopi menjadi meningkat Sedangkan penawaran akan teh menjadi menurun Kedelapan, pajak Jika pajak suatu barang tinggi Maka permintaan akan berkurang Sehingga penawarannya pun akan berkurang juga Kesembilan, kebijakan pemerintah dan juga situasi politik Jika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi impor beras Maka petani dalam negeri akan menanam padi lebih banyak Dan dapat menawarkan jumlah yang banyak pula kepada konsumen Bunyi hukum penawaran adalah Jika harganya naik, maka penawaran pun akan meningkat Sebaliknya, jika harga turun Maka penawaran juga akan turun dengan asumsi Bahwa faktor-faktor di luar harga harus dianggap konstan Permintaan dan juga penawaran Merupakan bagian dalam kegiatan ekonomi manusia teman-teman Baik produsen maupun konsumen Pastinya akan selalu berupaya untuk memproleh keuntungan yang mereka inginkan bukan? Oleh karena itu, kita mengenal istilah harga keseimbangan Yang merupakan harga yang terbentuk pada titik pertemuan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran Atau dapat dikatakan sebagai harga kesepakatan antara penjual dan pembeli Apa sih harga keseimbangan itu? Saya akan membahas mengenai harga keseimbangan dalam video saya selanjutnya Silahkan dilihat ya teman-teman Silahkan dilihat ya teman-teman